Sampai lari ke bagian belakang dan bisa melakukan ringkauan dengan cowok amat Meskipun burung Sheikho, one last hit bisa mempink off Sheikho, beran Flickr dikeluarkan, one last hit juga dan first load diamankan untuk beran Terlambat di terlambat yang bersamaan, belum ada Vince Boyz Dari seorang berani kejar, lataya, one last hit beran, gak bisa kebun kemana-mana Dan itu untuk larangnya, gak apa Nilainnya juga sempatnya dia menangkap lagi dengan raja Meida Sudah ada Federal Attack, menunjukkan rasa seorang Altamis Altamis, terkena dua tetes Federal Attack, namun masih coba untuk bertahan Di dalam sebuah kuret, datang kelebatuan Avent Akan mencoba mencabutnya dari seorang Altamis dan Meida Terdirihan yang mau eksekusi seorang Altamis, Meida Mencoba kabur dengan wings by wings Sudah ada bundel, siap konek ke arah seorang Gaze Namun tidak ada pulang kembali karena Meida masih harus mundur Gaze akan coba menarik seorang Meida Meida pun dipastikan sumpah Altar digunakan hanya untuk mengulur waktu sedikit dan kaburkan raku lagi Dan disuruh cuma sangat sedikit distaksi, Altamis sudah siap sekali Benda ya Namun wajar semanai dua hero sekaligus tersudah Ada Benda yang pergi, gunakan tanda yang berlaku di tumpahkan Memangnya selamat, tetapi kemerangan tidak terelakkan Dua pemain bakat, bisa saja tiga pemain di pinggong Memang memaik, pemain nanti paradoks Dari tim Dewa United harus pun terus sejenak Ini saja, Amis, ada kalau Altar dikeluarkan Tapi better eyes right, menghancurkan sepuluh waktu Altar Dan dikeluarkan di arah lain berat Tepat sasaran, Syako menjadi targetnya Dia mundur ke belakang, meskipun AP dikejar-kejar Sama kusamu, Muda Lumpi Menjadi target selanjutnya, Mas Spons Hanya untuk Living Median, tarik bagian belakang Satu-satunya cukup sekarang, guys, karena Dari tim Sarang berat, tapi Stadio Monster kill ada poten, gak ada Kul Altar lagi Itu Dewa United, pakai base-nya terbuka Panagi Sports fokus, karena base gak mau berlama-lama Dan Gia, 13 menit 44 detik untuk Paradox Esports Di match yang pertama Terusnya belum ada, tapi follow-up C2B selalu terlihat dikeluarkan menikmati seorang event Masih cukup aman, karena belum ada item yang dimiliki sementara Let's go to the block P3B dikeluarkan, berat, tak ada masalah Heavy speed dibuka untuk bisa memukul PP di area lain Kita lihat gimana, seorang restri terpinggung dikejar GMP, mendapatkan pinggung yang manis Masih cukup serian dari seorang event Dari sejauh ini Tiga Bicomis sudah peluang Kovnik Coba di bawah Bicomis yang dikeluarkan untuk menelamat kenyawanya Dan berimung dibalahkan ke tuara Tapi berat, datang dari jungle Quaid-Rice Strike dikeluarkan Lari ke bagian depan, dan abism strike Menutup pergerakan dari seorang gluismopia Mereka sekarang Yang lain, event Ditarui posisinya Hezbat karena depan, tapi conceal Dari teman-teman pemegasus Yang memperlihatkan salah player Dan itu dia target yang ditunjuk Ambil silang Quaid-Rice Strike, tapi yang digangguan dari arah belakang Menjadi target utama dan bagian yang digangguan Karena Wessor Spencer dan dia Dua player hilang Avent di target selanjutnya Pada The Blaker di area lain Raduzik bertukar nyawa dengan seorang Dixon Moby punya target pada na' strike Masih ada, 2 player tertarik Wessor, terjebit Kami speed Gameplay Make a play Bahkan Amir Wadinya gak bisa mencapai diri dari Spencer Karena defense physical Seorang Spencer terlalu besar Meskipun ada Chris Moby yang disana Yang menjadi pertukaran nyawa Dixon gak bisa kabur ke mana-mana Di pola begitu saja Spencer Triple kill diamankan Sejauh ini Dua Pegasus Dan akan coba ingin ke sebagian tempat Karena masih darah dari Zik Blow up damage Ke base Dan tershutdown Terlalu dalam Terlalu diving Base-nya terbuka Fighter-Rice Strike Digunakan untuk dari Minion Tapi Malah ambil Pegasus-nya terpick up Wipe out Pada saat base-nya terbuka Dan iya Berat Dan juga nalasi Tapi darah lain dari Zik Terkena bersama-nya cukup besar Lari Menggunakan sprintnya Mengarah ke arah belakang Meskipun One last hit Terhadap Zik Masih bisa diamankan Mega kill Aven Make a play Blazing Duit dikeluarkan Heavy-Win mengunci Pergerakan Amir Tapi damage-nya masih keluar Dan terasa sangat taris Better Ice Strike Blinkert dikeluarkan Tapi ada Spencer Sendirian memecahkan Immortal Nya gak bisa kemana-mana lagi Tapi ada yang dalam baru Tapi lo Tungguan mendekat Wixen menangkati Radu Zik Di arah belakang Flicker untuk menyamakan Menyawain Tapi terpukul Mundur semua player BB bahkan hampir bisa mendapatkan Masih dibuka Base-nya terbuka Dan iya Base-nya berhasil Dihancurkan Oleh Paradox Radu Zik Satu weakness point lagi Belum bisa dipecahkan Ternyata ada OON Dan juga basic 2 Ternyata belakang Radu Zik terpukul mundur Dengan demonic force Dan dikeluarkan Malah pecah kalau altarnya Dan ini dia momen Dimana harusnya Radu Zik mendapatkan Ke semua weakness point Bagian terpukul Bravo VL dalam ancaman Tempestum player teping ke VL Dua player hilang Ini dia narasi Coba usahin NGS lagi ke bagian depan Tapi ada DCMations Yang coba dihindari Dengan hati yang Wintang Clip chance Di arah lain kita lihat Tiga melawan lima Bukan pun sih yang bagus Radu Zik Waktu yang tepat Satu weakness point lagi Memper tembok Tapi gak bisa menjelamatkan nyawa Seorang speed Yang akan sangat tebal Dengan tempat politik Baymax Akan Semakin lama lagi Dia bisa datang ke bagian update Tapi Lord Mulai damin Garbettor di bagian bawah Seringat juga tempat yang sudah dikeluarkan Oke ke arah belakang Bravo Menjadi player yang bisa dipecahkan juga Witness point nya Radu Zik Bisa gak mempick up Seorang berlaku dan ya Itu dia Game seorang diri sudah boleh sekarat Udah gak ada lagi Immortal Tapi Masih ada Lord Di bagian bawah Oh my god Unstoppable Radu Zik Carrying the game Witness point nya pecah dan Basel nya terbuka Untuk OP Pegasus Di match yang ketiga Tunjukkan suara sublay Apakah bisa selamat Pas ada Wintang Clip chance Yang dikeluarkan Larga bagian belakang Ada heavy speed Darius Zena Reina Memperhentikan player-player Playtime legendary Dengan desimation yang dikeluarkan Ikino Mencari target lain Blazing duetnya Arzinski Life journey Gak pake nyawa yang meskipun Bisa terjebit Dengan adanya barier Tapi Pick up Ulastra Rantung Terdapat orang fail Pertukaran terjadi satu untuk satu Sejauh ini Disclefet-clefet Ulastra Pemex Harus dibantunya Dan tak mengapa Someday masih hidup Dibawaskan Arzinski Walah Zintel ini Total kill Pemex Berhasil menjadi Sebutor yang baik Dan membuka base nya Di menit kesempatan Untuk pendengar Buffs Dan sepertinya Satu maun empat Bukan momennya bagus Dan iya Inilah match keempat Pendengar Buffs Berhasil Memenangkan match Menangkan Nggak bisa Menahan semua damage Spokingan Dari UXCV yang sakit banget Pendengar 2216 damage Daerah lain Fit Ray Amir terkena Sedul kill Tapi masih ada WON Adi ke bagian belakang Ditunggu pada Zeknya Ray yang pecah Immortalnya 1v1 situation Masih ada Winter Ternyata didelay Tempest of Red Mempikau sekarang Ray Dan masih ternyata Serang Little Red Fighter Ice Life Serang 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 Paradox Sports Menjadi pemenang Entering Selepas